Intro Soal kebangkitan PKI di Indonesia, Prof. Salim Said punya pernyataan tegas Prof. Salim Said meminta masyarakat tidak usah khawatir akan adanya kebangkitan PKI di Indonesia Hal itu disampaikan pengamat militer dan politik ini melalui video yang diunggah kanal Youtube Hersubno Arief Saya kira PKI tidak akan bangkit lagi seperti PKI-nya Aidit, sudah bangkrut kok, tegas Prof. Salim Said Hanya saja diakuinya bahwa masih ada sejarah yang belum selesai terkait dengan PKI PKI itu organisasi internasional, secara internasional sudah habis Tapi di Indonesia ada sejarah yang belum selesai, sambungnya Dia pun mengulik kejadian tahun 1966, dimana tokoh-tokoh masyumi, PSI, Katolik dan organisasi mahasiswa Mendorong ABRI untuk take care negeri ini pasca gestapu Dan kemudian dilakukan oleh Jenderal Soeharto secara pelan-pelan tetapi berhasil Apakah anak-anak PKI berpeluang melakukan balas dendam? Toh balas dendam pernah dilakukan anak-anak masyumi, PSI, kepada Soekarno Lantaran memubarkan masyumi dan kekuatan-kekuatan Islam lainnya di Indonesia pada zaman itu Sambung Prof. Salim Said Jadi, kata Salim, hal ini merupakan bom waktu tetapi tidak tahu apakah akan meledak atau tidak Meledak tidaknya tergantung kewaspadaan seluruh elemen masyarakat Dalam rangka itu, saya menganggap penting Keputusan Jenderal Gatot Nurmantio memutar kembali film gestapu Karena memang orang tidak tahu sejarah sebenarnya Tandas Prof. Salim Said Nah, kalau keadaan sekarang Tadi saya kira Pak Nurmantio sudah menjelaskan berdasarkan pengalaman dan pengamatan beliau Sebagian juga sudah saya jelaskan bahwa kekuatan-kekuatan di dalam pemerintah yang disinyalir atau diakui sebagai anak-anak PKI Pengakuan Ibu Ripka Ciptani itu Itu menunjukkan bahwa ada kekuatan di dalam PDIP Karena itu kata Ibu Ripka Ciptani itu Dokter itu adalah anak-anak PKI masuk di PDIP Saya tanya teman-teman Golkar Dulu anak-anak itu di mana? Dulu di Golkar Sekarang ada di PDIP Dan karena mereka itu Tadi saya mencerita latar belakangnya Dendam Dendam itu tidak terjadi hanya pada PKI Ada orang lain yang juga dendam Karena dendam itu mengendalikan pemerintah Itu menurut saya yang lebih penting Daripada kita bicara tentang ideologi Oh ideologi tidak mati kata saudara saya Dini Samsonin Itu betul Tapi kan pada akhirnya dia menghadapi kenyataan Ideologi itu tidak menjawab tantangan lagi Prof. Din Jadi mereka cari yang lain Nah yang tidak mati itu dendam Prof. Din Dendam pribadi itu tidak mati Kalau ada kesempatan Sejarah Indonesia merindukan Ada penelitian seorang ahli sejarah mengatakan Semua general yang terbunuh waktu Bestapo Orang yang terlibat dalam menyerang Mediun Tahun 48 Artinya Tidak sesuatu Sesuatu tidak hilang begitu saja Itu gunanya kita belajar sejarah Memberi makna kepada sejarah itu Itu bukan kejadian biasa Kita harus bisa kaksirkan Ini apa? Diselidiki ternyata Semua general itu Dari Yani sampai Segala macam Berapa enam general itu Sebut terlibat memberangkat sama dia Jadi pertanyaannya adalah Apakah itu tidak bagian dari dendam juga Selain ada kepentingan politik Ada dendam juga Nah Itu juga harus ditanya sekarang Oh Ini anak-anak mereka Orang tua mereka terbantai Waktu setelah disetapun Apakah mereka tidak akan gunakan itu Untuk balas dendam? Balas dendam bisa dengan membunuh orang juga Tapi kan tidak gampang sekarang Yang gampang adalah menggunakan kekuasaan Mengendalikan kekuasaan Terutama kalau kekuasaan itu berada di tangan Seorang penguasa yang tidak tahu sejarah Indonesia Dengan baik Itu yang sebenarnya pesan saya adalah itu Bukan saya tidak mau berdebat Soal ideologi itu bagaimana Sudah bangkrut Semua ideologi bangkrut Dunia ini adalah kuburan ideologi-ideologi yang panjang dalam berada bangkrut Kalau tidak bisa menjawabkan tangan Dia habis Kenapa itu Apa namanya Kehalifahan itu Seperti yang dicentuh Contohkan oleh Ismania Turki Bubar Dia habis menjawabkan tangan Muncul suatu cara berpolitik Unit politik Namanya Nation State Dia tidak bisa menjawab Jadi negeri-negeri yang ada dikuasai Sultan dari Istanbul itu Halif apa namanya itu Imperium itu Satu persatu copot Daripada peralihan Abad ke-19 sampai abad ke-20 Karena kekuatan mempersatukan mereka Sudah hilang Tidak bisa menjawab Tantangan mereka Itu Keyakinan saya Mengatakan bahwa Persoalan PKI di Indonesia ini Bukan membangun PKI ala AID Bukan itu yang penting Yang penting adalah Bahwa mereka ini Punya kesempatan Balas dendam Dan itu tidak unik Kalau Anda mau contoh yang menarik Bagaimana Ibu Mega Sampai sekarang tidak berbaikan dengan Presiden SBY Itu soal dendam Dan itu manusiawi Sayang beliau tidak untung Beliau tidak menggunakan itu Untuk balas dendam fisik Seperti yang dilakukan PKI tahun 65 Balas dendam terhadap Kristiomediun itu Itu kira-kira jelasnya Supaya jangan bisa lakukan Analisis Prof. Salim Said Tentang kaitan Jokowi Dengan PKI Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Prof. Salim Said Mengungkapkan Sampai saat ini Publik masih menganggap Presiden Jokowi Dodo Melindungi PKI Banyak juga yang menuduh Jokowi Sebagai keturunan dari PKI Tuduhan itu Kata Salim Lantaran Jokowi Diusung oleh PDIP Di PDIP Ada penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI Dan mengaku Ada banyak anak PKI Di PDIP Orang-orang lantas Menghubungkan Jokowi Dengan menyebutkan Dia melindungi PKI Kemudian dihubungkan Dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila Dan itu menurut Salim Sangat merugikan Jokowi Sebagai pengamat politik Sekaligus ilmuwan sosial Lanjutnya Dia mencoba Menganalisis Keterkaitan Jokowi Dengan PKI Saya tidak terlalu percaya Jokowi itu komunis Dia berada dalam posisi sulit saja Karena yang mendukung dia Adalah PDIP Tegasnya Dalam kanal Hersubeno Di Youtube Sementara Lanjut Salim Ideologi PDIP Adalah kelanjutan dari Ideologi Bung Karno Yakni Nasakom Nasionalis Agama dan Komunis Bahkan Bung Karno Sampai meninggal pun Tidak mengutuk PKI Dan meninggalkan Nasakom Dan menurut saya Ideologi Nasakom itu Tampaknya dipertahankan Di PDIP Ucapnya Itu sebabnya Kata Salim PDIP Oligarki Tandasnya Sesungguhnya Mudah Jokowi Tanda Tangan Keputusan apapun Kalau tak Diteken Jokowi Tak akan bisa jalan Nah itu Kekuasaannya Jokowi Tidak ada yang lain Dia tidak punya partai Cetus Salim Said Lebih lanjut dikatakan Jokowi bisa jadi presiden Karena bertemu Sejumlah Oligarki Yang punya kepentingan Dan semuanya itu Menagih sesuatu Dari Jokowi Yang mereka Yaitu Oligarki Oligarki itu Inginkan Yakni Kebijakan-kebijakan Yang menguntungkan mereka Itu tercermin Dari macam-macam Ursulan RUU Yang dibahas Di DPR Bungkas Prof. Salim Said Terima kasih telah menonton